Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Samuel, masih di channel kita Wild Rift Gaming Hari kedua untuk Char Paladin gue selesai melakukan Returning Challenge Jadi hari kedua ini gue bertujuan untuk login dan ngeklaim hadiah di hari kedua Dimana gue mendapatkan Upgrading Selection Pack ditambah 1 Reset Status Ini lumayan banget buat upgrade Tapi gue gak akan upgrade sekarang Gue bakal simpen dulu nanti Dan kita juga buka quest yang hari keduanya Dan seperti yang teman-teman lihat bahwa quest ini tidak terakumulasi Jadi misalkan nih hari pertama teman-teman udah ngekill lebih dari 50 monster Ya di hari kedua walaupun muncul quest baru yaitu kill 100 monster Dia tidak terakumulasi dari yang hari pertama kita udah kill Makanya kecenderungan orang nih teman-teman ya Misalnya teman-teman lihat nih disini ada go mining ya Disini go mining 10 kali Disini go mining 20 kali Nah kalau teman-teman itu udah buka sampai hari ketujuh Maka teman-teman cukup selesaikan aja Quest yang hari ketujuh Total maksimalnya berapa Otomatis hari pertama sampai hari keenamnya itu bakal selesai secara bersamaan Itu berlaku buat semua questnya ya Misalkan gift to friends ini Terus go gathering ini Jadi di hari kedua Ini kalian gak perlu ngelakuin gift to friends lagi gitu loh teman-teman Misalkan khususnya buat yang ini ya Daily instance Instance sih di dailyin gak apa-apa ya Kalau daily Tapi kalau kayak refine Terus kayak forecast crystal ini Penggunaan crystal ini teman-teman bisa langsung tumpuk aja Di hari ketujuh teman-teman ya Jadi Di hari ketujuh ini kalian tinggal selesain aja Yang hari ketujuh punya Nanti otomatis hari ke satu sampai hari keenamnya juga ikut selesai Jadi Gak perlu berkali-kali lah Misalkan kalian harus refine Di hari pertama kalian udah refine berapa kali Udah refine Satu kali Nanti di hari kedua menongol lagi Refine Dua kali Dari ketujuh kan nongol lagi Refine tiga kali sampai lima kali gitu kan Lumayan ya Boncos juga ya Kalau misalkan gak ada bahannya Ya walaupun ini return nih Sebetulnya bahannya kalian bisa dapetin dari Novice coin juga Tapi kan Kita kan ingat Kita mau ngeklaim rewardnya ini Itu nanti Itu ya apa namanya Kita mau ngeklaim rewardnya Itu di akhir Ya temen-temen ya Jadi enggak Enggak di awal ini Nah Tapi sebentar temen-temen Kok ada sesuatu yang aneh gak sih Bahwa Kalau temen-temen lihat Questnya XP nya berubah temen-temen ya Kalian ingat gak sih Kemarin XP dari returnnya itu 12 juta guys Tapi Sekarang Turun Jadi 8,4 juta Hmm Apakah Dinerf guys Wah Ini nih Ini Bukan perencanaan ya Gue baru lihat Dan Ya kita bakal coba Ulang cuplikan yang Kemarin gue udah record Yang dimana Ini itu masih 12 juta Seinget gue Sebentar Gue bakal coba cek Oke temen-temen Jadi Disini gue udah buka Video Gue yang kemarin Dimana Ini udah return Dan Ya Ini lihat Trigger Jadi kalian bisa lihat Itu bisa kalian Nah Kalian bisa lihat ya Kemarin itu 12 juta Temen-temen ya Ini kalian itu Kemarin 12 juta Dan Navis konya segini Tapi Hari ini Tiba-tiba Dia berubah Menjadi 8,4 juta Wah Wah Informasi yang menarik Apakah ini Nerf Dari pihak Developer Setelah Patch Bukan patch Update hari ini Gue tidak tahu Silahkan temen-temen Yang merasa Tiba-tiba Rewardnya Berkurang Komentar di bawah Komentar di bawah Kalau memang berkurang Kita harus Perhitungkan Apakah kita Harus return Atau Tidak Oke Untung aja Ini terjadi duluan Oke Gapapa Di hari kedua ini Karena ini cara paladin gue juga Gue bakal gaca Dan gue bakal gaca equipment Sebetulnya Karena Ya gue sudah Punya 1100 Gue mau gaca 60 10 equip Langsung aja Gak perlu pikir panjang Sikat Eh Gak Pikir panjang Sikat Sikat Biasanya gue 4 kali guys Ayo buka Ayo dong Uh 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 Ah Belak Buat apa Bus Wuh 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 STR guys Oke STRnya bisa gue pake sih It's okay It's okay It's okay It's okay Ya begitu Isi gacanya Lumayan sih STRnya bisa gue pake Karena Memang Gue berencana Menggunakan Satu Biru Tapi ya antara fit Atau STR Ya Buat ningkatin Refinement nya Gue pake STR dulu Gak apa-apa sih Gue bakal dismantle Sisanya guys Dismentle Ini juga dismantle Yang look Yang mana ya Ini apa Oh ini STR Ini look Look gak kepake Dismantle 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 Oke Dismantle Kita gacain lagi Satu-satu Temen-temen Ya Karena ini Memang Char Ini aja ya Char Sampingan Nanti bakalan Yuk kita gacain di sini 60 aja 60 guys 60 aja guys Biar bisa beberapa kali Soalnya Satu Dua Tiga Tiga Empat Eh Gak apa-apa lah Lima ya Dem 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 Boom Waduh Satu Dua Tiga Empat Biasanya empat kali doang sih guys Ya itu kebiasaannya sih Bukan Bukan Sebuah yang harus dipastikan Pas didapet bagus Tidak Tuh Ampaskan Satu Dua Tiga Empat Kita coba tujuh guys Lima Enam Tujuh Siu Ya ampun Kita masih bisa sekali lagi guys Mungkin guys Tapi kita dismantelin dulu guys Dismantel 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 Oke Let's go Lagi Oh men Gua masih kepikiran loh Kenapa dinerf ya Dianya guys ya Kenapa dinerf ya Jadi Tabel yang kemarin Kalau memang itu dinerf Tabel yang kemarin Jadi gak berlaku lagi guys Cepet aja deh Tabel yang kemarin Jadi gak berlaku lagi Yes Bagus 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 Dapet feed guys Lumayan Nanti gua tempat-tempatin Yang feed Kalau misalkan Udah ada bahannya Guys ya Ada renopis ya Tapi ya itu guys Ya ampun Video ini Tiba-tiba Membuat kita Mengetahui Bahwa reward Dari Return challenge Berkurang Gak tau ini memang Ini ngebug Atau Gak mungkin ngebug Sih guys Verubah loh Aneh ya Gak tau lah Kalian komen di bawah Yang lagi masa-masa return Saat ini ya Langsung komen aja Apakah hadiahnya teman-teman Berkurang Atau Masih sama Oke Sampai jumpa lagi Di next video Jangan lupa likes Bye-bye